Sampai lagi sama Dita Angger ini dan Oni Kalian nggak sendirian nih misalnya Oni Gue mau nanya nih, kenapa Lo itu salah satu yang pecinta Korea nggak... Suka-suka sih, tapi nggak edit banget Sukanya apa? drama suka boyband suka girlband suka makanan juga beberapa suka sama stylenya paling suka waktu pertama kali nih pertama kali lu tahu Korea dari mana atau punya cerita nggak waktu tahu Korea sampai sekarang suka Oh pertama kali toh korea tuh dulu ini gara-gara drama di Indosiar dulu mulai nyebutin gasih ada emang boleh 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 iya di TV itu dulu pas waktu jaman SMP atau SMA gitu apa kan ini gua tahu nih kayaknya apa nih lu tahu lah ini apa BBF boys before Oh dia main linin iya itu pertama kali pertama kali tahu korea di bela-belain dia kan tayangnya jam 11 malam itu kayaknya itu kayaknya semua orang tahu deh jaman-jaman kita mah kayaknya semua orang tahu sampai sekarang pun tahu tapi enggak kayak kita dari dulu awal pertama kali banget ada di Indonesia gitu kayaknya awal tau-taunya baru-baru sekarang jadi baru pada nontonin Oh ya setelah itu kan setelah BBF itu kan tahu Korea tapi kan terus menghilang tuh nggak dikenal enggak kayak sekarang terkenal banget siapa yang terkenal banget Korea ini dulu terkenal banget sekarang sekarang ya terkenal banget kenapa itu ya mungkin gara-gara gelben sama nganya juga temen dunia kita tahunya kan itu BBF nah tuh sekarang kan muncul lagi tuh lebih besar lagi itu lu balik lagi suka Korea apa Emang udah suka Korea terus ya stabil sih enggak berkurang makin suka makin suka kan makin suka berarti emang emang dari dulu kone itu dikenal tapi sekarang dikenal banget berarti kan Iya karena lu juga dari lu juga emang makin suka sekarang kan sekarang nambah kan sekarang ada Idolnya nambah kan nambah-nambah siapa enggak suka-suka yang lain cuma ya paling suka-suka doang tapi paling suka ya Exo Iya paling pokoknya SM standar kita ya suju Exo atribut lu suka juga ngasih sama khabutnya sampai lu lihat Yuna dari dulu sampai sekarang mukanya enggak beda-beda apalagi di dulu sampai sekarang mukanya enggak beda-beda enggak lah beda dikit dia mau katanya karena dok ada ini apa oplasi hidung padahal dulu hidungnya udah mancung mungkin ditambahin ininya kalau kurang mancung enggak mungkin dulu agak kemenukan kali sekarang ya dibikin kurusan dilihat enggak macu banget tapi kalau yang enggak berubah banget mah itu yang kurus siapa tuh yang SNSD Yuna apa ya Yuna yang kecil badannya itu nggak berubah-ubah mukanya mukanya nggak berubah cuma setel rambutnya aja saya rambutnya juga gue liatin emang kayak gitu-gitu aja kali ya sih badannya sih bagus ya jadi ini berubah-berubah deh cakep sih parah sih Korea tuh sekarang tuh Korea kan lagi terkenal banget nih terus apa sih emang yang sebenarnya yang sekarang nih sekarang di tahun 2019 2020 kan Korea makin terlalu sekarang terus lu makin banyak lu tahu tentang Korea kan enggak cuma cuma sama Li Minho sama SNSD yang setuju apalagi sih yang lu suka sama dari Korea selain drama-dramanya gue juga suka ini sih makanan paling suka tuh ini barbequenya dengan sekarang juga terkenal banyak kan tuh tempat-tempat apa barbequen yang mengatasnya makan Korean barbequenya gitu kan iya padahal sapinya sapi Indonesia tapi enak sih bumbunya enak suka banget kayak manis-manis as asin-asin asem pedesnya itu pas gitu loh kayak masakan orang Jawa kayak gua kan dari Jawa gitu ya jadi cocok aja di lidah satu ini ya masih satu rasa lidahnya ya satu rasa terus selain keyfoodnya nih apalagi ada lagi nggak ini sih menurut gue kalau cara make up atau apa sih namanya ke beauty ya ke beauty nya lu suka cara make up dia atau make upnya apa lebih kepada kalau menurut gue sih cara make upnya soalnya dia natural gitu ya tapi kan kalau misalnya kayak gitu tergantung sama muka enggak sih soalnya kan kalau disana tuh kan cuacanya dingin tuh ya dingin terus mayoritas disana juga kulitnya putih nah kalau misalnya emang kalau mau dipakai sama orang Indonesia yang mayoritasnya kuning langsat selamat tangan gitu kan kayak kurang cocok gitu kan produk-produknya tuh kayak baling skincare sih ya bagus ya skincare nya gitu kayak buat skincare ngerawat kulit yang lebih pada ngerawat kulitnya kan melembabkan mencerahkan bagus-bagus terkenal iya iya itu apalagi nih selain ke beauty nya ini enggak mau nyontoh-nyontohin enggak yang kayak gimana yang contoh-contoh make up koreanya yang bagus siapa Oh iya lu mau menurut lu lu kan karena lu suka cute beauty nih lu suka ngeliatin siapa sih ini lu tahu ponis make up enggak enggak apa sih poni-poni ntar ditambilin disini ponis make up tuh dia bagus-bagus dia terkenal dari korea make upnya tuh bagus-bagus macem-macem itu makeup in siapa jadi nggak cuma make up in siapa aja orang korea artis-artis juga dia kayak ibaratnya kayak beauty influencers apa beauty influencer nya korea lah dia make upnya tuh bagus-bagus jadi enggak cuma kayak yang natural-natural tapi yang bold-bold juga ya udah nyoba selain dia ada lagi enggak ada sih kayak mungkin Idol kipop ya siapa jisoo jisoo mah udah cakep gak di makeupin juga kayaknya cakep jisoo iya makanya ya udah jisoo terus intinya sekumpulannya blackpink itu gua suka sama make up-make upnya walaupun kayak garang-garang gitu tetep kayak natural keliatannya tuh kalau korea tuh kalau dandan iya sih gua juga biung deh kayak bold tapi ya tetep aja keliatannya natural nggak berlebihan gitu kayak makeup barat kan mungkin ya bold banget ya mereka keliatan di sini ada tulangnya di sini ada konturnya kan kalau korea kan enggak kalau korea malah ditampilin di sini kayak ada di sini malah dia ditambahin ditambahin kayak jendolan-jendolan biar kayak manis sipit ketawa gitu biasanya dia bagus-bagus banget nanti tampilinnya di sini jisoo muka-mukanya yang bagus-bagus yang naturalnya terus produk beauty apa nih yang emang lu punya atau dari korea ada dari korea dari korea dari korea dari korea sih ini sih apa yang lemon yang buat pelembab dulu pernah nyobain apa siapa ini Iya sampai me juga pernah tuh yang masker yang ada busa-busanya Oh ya enak sih lumayan ngurangin komedo kalau dia kata dari korea dari korea dari korea terus terus apalagi aku tuh yang kemarin beli nasi pikir iya nasi pikir kapan lu punya apa ya nasi pikir serum yang lemon seri yang lemon itu gimana reaksinya reaksinya tuh kayak langsung glowing-glowing gitu walaupun pertama kayak kayak apa namanya kayak agak lengket tapi dia cepet meresapnya jadi kayak bikin langsung glowing gitu putih mangga cuma kayak bikin glowing gitu tapi dia nggak berminyak-biasanya kan kalau glowing berminyak tapi dia nggak bikin berminyak enak sih kayak langsung nyata gitu jadi pakai terus langsung liat ternyata Wow cerahan sama influencer ya sama influencer influencer makeup susah ngomongin langsung review dia di YouTube gue terus lain selain makanan makeup apalagi ada enggak ada sih satu lagi ini sama OOTD nya orang Korea tuh bagus-bagus lucu gemes gemes mereka punya kaki yang panjang yang lancip ya kaki gua apalah sebenarnya tuh dia bukan di kaki lancipnya sih kayak lebih ke apa ya eh ibaratnya misalnya punya badan mapnya pendek gitu ya tapi dia caranya gimana biar kelihatan tinggi gitu dia pakai celana yang seperut misalnya high wise terus ntar gayanya gimana jadi kayak kelihatan tinggi aja jenjang kakinya padahal pendek tapi bagus-bagus aja gitu terus kebanyakan tuh style-nya tuh kayak pastel-pastel gitu warnanya lucu-lucu tapi emang dia tuh punya kayak baju musim semi baju musim panas yang beda-beda lah ikutin sama warnanya sama musimnya Iya sih bener Iya dia jadi kayak punya banyak baju warna-warni pada saat musim semi nanti pas lagi lagi beda lagi dengan musim lainnya ya kan kalau lu sukanya sama siapa nih kayak lu nggak strenya siapa nih Idol yang lu suka atau bukan Idol deh influencer-influencer yang lu tahu di Korea terus lu ngikutin style-nya ini sih Yeri-ri-ri-risi dia sumpah Queen of emote emotecon fim Iya kalau mohon emang apa ibaratnya suka style-nya tuh nggak yang terlalu girl di cewek-cewek banget gitu ya gede tomboy jadi sukanya pakai ya kemeja celana terus kaos gitu-gitu doang tapi ya tetap bagus ijo yung itu pendek tapi gayanya tuh tuh asyik banget ya sih pemotretan emang kayak tomboy gitu kan cuma kalau foto-foto sehariannya tetep aja manis gitu terus dia tuh jadi itu dia gua ngeliat dia rambutnya pendek dia pendek juga kan jadi gue mengarah kiblatkan ke dia untuk style sama ini juga Pak Boyong iya itu yang yang main sama Jo Joon Sook iya gue selalu ikutin Pak Boyong karena Pak Boyong jadi kecil gue merasa gue ngede Pak Boyong tapi dia tembong HPV-nya ya aku nggak tembong tapi dia kecil banget tau emang kecil banget kayak gue ngerti dia aja kecil bisa jadi artis bisa jadi lebih lucu apa aku juga bisa-bisa lah kecil banget kan Pak Boyong begitu style-nya tuh dia dia biasa aja make up-nya juga tuh ya nggak lebay-lebay banget dia lebih menggambarkan cewek-cewek imut juga gitu kayaknya makeupnya ada yang ke sini ada yang lebih gila di gede-gedein ya itu kan barah iya kan sama aja emang style-nya udah kebarat-barat iya kan sama aja iya kan sama aja siapa namanya jessy jessy kan kalau jessy kan dibilang di gede-gedein kan seponnya rapper-rapper sebenarnya biar kayak orang barat kayak siapa Nicky Minaj dia kiblatnya tuh Nicky Minaj iya jessy kan ya soalnya gini-nya ini juga gede tapi emangnya di agensinya si di agensinya si jessy emang kebanyakan kayak gitu kayak jessy semua dia mengarahkan kiblatnya jessy ke barat semua jadi kayak mereka emang pencetus cewek korea tuh nggak rata sama semuanya manis cute ada juga yang tegas kayak dia gitu kayak jessy iya pokoknya teman-temannya jessy tuh rata-rata kayak gitu semua teman-temannya jessy iya penyanyi tapi kan penyanyi aku yang pemain drama mah jarang gitu enggak ada kayaknya enggak ada lebih ke manis-manis semua iya gemes imut-imut Iya jadi itu semua komentar kita bukan komentar sih semua yang kita yang kita tahu dan semua yang kita alami itu pendapat kita bukan kita sharing aja kita sering aja Nah gimana sama kalian kalian tahu pertama kali tentang Korea itu apa terus kalian punya cerita nggak ceritain di kolom komentar terus jangan lupa kesukaan kalian tentang Korea itu apa kalian taunya apa kalian sukanya sama apa kalian bisa komentar di sini atau kalian juga bisa bikin videonya juga sama kayak aku apa yang kamu sukain dari Korea kamu juga kamu boleh promosi YouTube kamu boleh ya cek YouTube gua langsung subscribe Honiva Desita Dewi nanti linknya ada di ini ya description box kalian cek aja jangan lupa kita berdua pamit dadah anjing sarang yuk sarang yuk